Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Seno Adi Sabutro New 17 14 321 031 Dari Universitas Bayangkara Surabaya Hari ini saya akan menjelaskan Tentang makbul Aplikasi kecerdasan Kompensional Dan Temanya tentang Klasifikasi data Metode SVM Atau support factor Mekanik menggunakan Python Google Colab Oke Masih saja kita lihat Ke dalam Web Google Colab Kita masukkan Dalam Google Colab Lalu kita Ketik Seperti yang ada di Ini Ketik Colab Reset Google Lalu kita masuk ke dalam Fiturnya Nah kita ketik Selamat datang Lalu ini fiturnya Google Colab ini bisa menggunakan Python Teruskan mengakses Python di browser Nah ini fiturnya Seperti ini Ini grafiknya Seperti ini Banyak referensi disini ya Di Google Colab ini Menggunakan Python Terus ini Mechanicalnya Khusus singkat Mechanical Menggunakan Python Di Google Colab Lalu file Netbook Kita nambah Nambah Google Colabnya Disini ya Kita coba ya Ini text Untuk membuat text Untuk membuat text Kita tulis Ya Seperti ini This is From Comment 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 Ya Lalu kita Klik Nah Lapan yang ada di atas Nah Ini kalau buat text Kalau buat text Seperti ini Kalau Masukkan code Seperti ini Code ini ya Diklik Lalu masukkan codingnya Seperti ini contohnya This For Coder Lalu kita Anak-anak Lalu kita Buat Buat Natornya itu Seperti ini Anak-anak Anak-anak Itu ya Lalu kita Run Kita coba run Ya Semua perubahan Disimpan Sudah disimpan Guys Sudah simpan Disini Semua perubahannya Lalu kita buat Text Saki Abilnya Yang kedua He is From Antor Komentar Anak-anak Seperti ini ya Lalu kita Klik Lalu kita Atur lagi Ke bawah Oke Kita atur Lalu kita Membuat Codingnya This Is Hunter Commenter For Anak-anak Anak-anak Commenter Coding Ya Seperti ini ya Kita Bersokanya Mod tinggi Google Pola Memang-mangat Seperti ini Sudah banyak Lalu kita Atur Untuk mengaturnya Lalu kita run Seperti ini ya Jadinya Berhasil terdirang Menyimpan Semua perubahan Disimpan Oke Lalu kita Run semuanya Jalankan semuanya Ya guys Kita Run Satu Satu Oke Semuanya Bisa di run Ya Dua jenis Kita lihat Ini Bisa Kita bisa Dili GPU Atau TPU Ya ini Untuk memilih TPU Dan TPU Simpan Oh Kita belum Ganti Ke GPU Kita ganti dulu Ke GPU Oke Simpan Untuk mengganti Nama yang Yang ada disini Kita Ganti dengan Text Text IP Oke Kita ganti Gantikan Untuk mengganti Nama yang Kebukannya Lalu Lalu Selanjutnya Download Data Data Set Data Set Data Set Nah Ini Data Set Kita Download Untuk Men-download Data Set Disini Registrasi Dulu Guys Lalu Registrasi Registrasi With Google Lalu Download Nah Saya sudah Men-download Jadi Disini File File Seperti ini Data Set Ada Semua Lengkap Disini Data Set Lalu Kita Nah Sekarang Kita Buka Poker Tab Saya Nah Seperti ini Poker Saya Lalu Cara Membuatnya File Yang pertama File Data Testing File Data Testing Ini Saya Sudah Habis Modalist Ya Di Hapus Kita Lihat Hapus Yang Disini File Nya Itu Nah Disini Lume File Nya Masih Lengkap Di Lengkap Ada Semuanya Baik Cuma Yang Di Hapus Itu Data Yang Data Testing Lalu Kita Masang Kita Hapus Dulu Ya Guys Guys Ini Sudah Saya Coding Seperti ini Pull Follow Lalu Masukkan Passport Lalu kita pilih akun saya Akun saya Lalu kita pilih Yang bawah sendiri Ijinkan klik Lalu kita salin Ini passwordnya Untuk loginan Masuk button ini Masuk buttonnya kita masukkan Yang kita salin tadi Lalu Enter ya Train part Ok Enter your country Ya sukses Masuk ke dalamannya Selanjutnya proses membaca data training Data training Memiliki format SPS Import data Pans pada Lalu Training data Oh data training S Memanggil data training S Seperti ini Kita punya Data test Data test Memanggil data test Ini data training Ini Training Lalu Ini juga Sini Aduh data Nah Lalu Dilakukan 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 Permisahan antara fitur Dan kelas Dilakukan Permisahan antara fitur Dan kelas Tabel Tabel training Diagnosta Dan Fitur training Data training Seperti ini Seperti ini Hasilnya Seperti ini Lalu Bagi data training Menjadi data training Set Testing Untuk membuat model Memuji akuras Si model Yang dibuat From Scale Termin X Time Satu Daini Seperti ini Lalu Jiran Membuat model Class V Menggunakan Metode SBM Dengan Grand Linear Nah From Scale SBM Seperti ini SBM Hasilnya Seperti ini Number Lalu Kita Coding Seperti ini Ini Menguji Model Receiving Yang dibuat Ke testing Set Vendor Set Lalu Menghitung Akurasi Testing Set Menggunakan Nah Ini Strong Scale I think Emot Matic Ini Hasilnya Seperti ini Hasilnya Lalu Menerapkan Model Kedata Testing Untuk Mendapatkan Class Berdasarkan Masing-masing Sesuai Dengan Class Yang Masing-masing Oke Seperti ini Fitur Test Dan Set Test Seperti Inilah Lalu Fitur-fitur Ini Akan Mendapatkan Class Sesuai Dengan Class Class Oke Sekian Video Dari Saya Bila Ada Sarapata Mohon maaf Topik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Terima kasih Terima kasih.